Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Ini statistik pemain Bali United yang kontraknya abis tahun 2021 ini, Ricky Fajrin paling mentereng. Bali.jpnn.com, Denpasar, kontrak 6 pemain Bali United berakhir bulan Desember 2021 ini. Enam pemain itu antara lain dua pemain asing William Paceco asal Brazil dan Melvin Platje asal Belanda, tiga lainnya adalah pemain lokal, yakni gelandang kadek Agung Witnyanaputra, penyerang sayap M. Rahmat dan bek kiri Ricky Fajrin. Dari lima pemain yang abis masa kontraknya, Ricky Fajrin menjadi pemain yang paling bersinar selama Liga 1 musim 2021 bergulir, berposisi sebagai pemain belakang Bali United. Ricky Fajrin menjadi sosok sentral tebalnya tembok pertahanan Serdadu Tridatu. Tidak saja kuat dalam bertahan, Ricky Fajrin sukses menjadi pemain kunci saat melawan tim Liga 1 lainnya. Berdasar data statistik, dari 14 laga yang dijalaninya, Ricky Fajrin sukses mencetak dua gol dan dua asis. Penampilannya juga paling apik lantaran baru mengoleksi satu kartu kuning, dan tidak pernah mendapatkan kartu merah. Untuk William Paceco, ada penurunan dibanding musim 2019 silam, saat itu, dari 24 pertandingan bersama Serdadu Tridatu, ex gelandang Persija tersebut sukses mencetak enam gol, enam kartu kuning dan dua kartu merah. Untuk musim 2021, dari 14 laga yang dijalani, Paceco mengoleksi satu kali asis, dua kartu kuning dan sekali kartu merah. Pertanyaannya, mampukah William Paceco memperbaiki penampilannya jika kontraknya diperpanjang? Hanya manajemen Bali United yang tahu. Paling jeblok statistiknya adalah penyerang asal Belanda Melvin Platje. Musim 2021 ini, dari 16 kali tampil sebagai starter, Melvin baru mengoleksi dua gol, empat asis, dan dua kartu kuning. Statisnya turun drastis bila dibanding musim 2018 lalu yang berhasil mencetak 10 gol dari 18 penampilannya bersama Liga 1. Melvin juga berhasil mencetak tiga asis dan empat kartu kuning. Performa Melvin Platje stabil pada musim 2019 dengan mengoleksi 10 gol dari 22 kali penampilannya, tiga asis, dan empat kartu kuning. Pertanyaannya, ada apa dengan Melvin Platje? Sementara Kadek Agung, dari 8 kali penampilannya baru mengoleksi satu kali asis dan satu kartu kuning. Untuk penyerang M, Rahmat, dari 10 penampilannya, eks pemain PSM. Terima kasih telah menonton!